Mu'min itu adalah orang yang percaya, orang yang ber-percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya untuk semuanya, terutama diri saya sendiri, kita percaya enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Percaya. Percaya itu berarti paham betul kalau yang bisa membalas kebaikan hanya Allah. Yang bisa memberi pahala hanya Allah. Yang menguasai semuanya hanyalah Allah. Tidak ada selain Allah. Itu baru namanya kita ber-percaya. Kalau udah percaya seperti itu, maka kita akan menunjukkan, ya menunjukkan, mengalamatkan seluruh kegiatan kita ini pada satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, selama ini gerak-geri kita, gerak-geri kita, tujuannya Allah atau bukan? Tujuannya Allah atau belum? Tujuannya Allah atau selain Allah subhanahu wa ta'ala? Termasuk tujuannya Allah adalah jika ingin masuk surga. Itu berarti tujuannya Allah. Termasuk tujuannya Allah adalah kalau pengen selamat dari siksa api neraka. Termasuk tujuannya Allah adalah kalau pengen mendapatkan cinta dan sayangnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa salli wa sallam. Termasuk tujuannya Allah adalah kalau ingin mendapatkan cintanya orang-orang, salallahu alaihi wa sallam. Termasuk tujuannya Allah adalah kalau ingin mendapatkan rizahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah paham seperti itu, hidup sebetulnya ringan. Yang jadi masalah itu, kita gaya paham tapi gak paham. Gaya paham, oh paham, paham, tapi gak paham. Boleh saya nanya, tapi tolong dijawab jujur. Anda kerja di satu perusahaan, berangkat jam 4 subuh, pulang sampai rumah jam 8 malam, satu bulan kerja, berharap tanggal 1 digaji. Berharap tanggal 1 digaji. Ternyata, ternyata perusahaan mengingkari janji. Perusahaan mengingkari janji. Pertanyaan saya, ikhlas atau marah? Ini jawabannya gak kompak. Ikhlas atau marah? Marah. Wajar gak kalau marah? Wajar gak kalau marah? Wajar menurut manusia zaman sekarang. Menurut manusia zaman sekarang. Tapi kalau dalam kacamatanya mu'min yang benar-benar mu'min, ngapain harus marah? Karena marahmu tidak akan mencairkan gaji. Marahmu tidak akan mencairkan gaji. Marahmu justru menghabiskan energi. Iya, menghabiskan energi. Kalau memang kamu dari tanggal 1 sampai akhir bulan, kamu kerjanya cari pahala dari Allah. Kamu kerjanya sebagai sarana untuk mendatangkan rezeki dari Allah. Tanggal 1 bulan berikutnya gaji tidak cair, kamu tenang-tenang saja. Ini pasti ngomong, Habib Novel stres. Gak digaji 1 bulan kok tenang-tenang saja. Ini loh, akidah kita ini rusak betul. Akidah kita rusak. Keyakinan kita rusak. Kita merasa, bahwasannya rezeki itu karena kerja kita. Rezeki itu karena usaha di kita. Ini kerusakan yang luar biasa. Rezeki itu dari Allah. Rezeki karena Allah. Rezeki mutlak urusan Allah. Makanya ketika kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, hasilnya apapun terserah Allah. Dan jangan kamu batasi rezekimu dengan angka yang diberikan perusahaan. Ruginya luar biasa. Beda dengan mu'min. Ketika tanggal 1 gaji gak turun, yang lain pada demu. Dia nyantai. Di rumah duduk sama anak istri. Teman-temannya nanya, kamu kok gak ikut demo ke perusahaan? Kalau demunya berhasil, toh saya dapat gaji kok. Kalau demunya berhasil, toh cair, saya dapat gak? Gaji. Kalau demunya gak berhasil, toh gaji, saya juga tetap gak? Dapet. Istrinya nanya, bagaimana gaji gak cair, kok gaji tetap dapet? Wungsan gak pernah minta gaji sama atasan saya kok. Nah kamu minta gaji sama siapa? Kerja saya sama Allah, bukan sama perusahaan kok. Saya udah kerja lillah, sesuai aturannya Allah. Saya yakin pasti Allah ngasih sesuatu kepada saya. Caranya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama sudah ngomong, al-halal mayafud. Yang halal gak mungkin nih, hilang. Jadi kalau memang kerja saya ini gak halal, lebih baik tanggal satu gak usah cair. Masya Allah. Suami model begini masih ada gak? Kalau ada istrinya ngomong, mas tolong kamu ikut saya. Kemana? Dokter jiwa. Kiatannya kamu kena penyakit mengerikan ini ya. Gangguan jiwa akun kamu ini ya. Masa pola pikirmu seperti itu? Saking semeramutnya loh. Pola pikir kita sebagai mu'min ya. Kita menuntut gaji dari tempat kita bekerja. Kita menuntut hasil dari usaha kita. Sementara kita diajari, yang ngasih rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya udah jalankan saja. Perusahaan gaji oke, gak gaji oke. Kenapa? Gak mungkin Allah gak gaji. Allah pasti menggaji kita semua. Niatnya mu'min kuat. Niatnya mu'min? Kuat. Nah kalau udah niatnya kuat seperti itu, hasilnya luar biasa. Sementara niat kita gak jelas. Boleh nanya lagi? Saya jangan dipandang begini loh. Grogi saya. Nanya lagi simple. Sederhana. Insya Allah manfaat buat yang bertanya dan yang ditanya. Ya, insya Allah. Amin. Kalau sudah usaha seperti tadi, sudah usaha seperti tadi, ternyata gaji tidak cair. Bahkan tunjangan hilang semua. Marah atau stres. Kalau yang awal tadi marah ya. Yang kedua, pegang kepala. Yang ahli ngerokok, semakin banyak pengeluaran. Yang ahli ngerokok, semakin banyak pengeluaran. Yang ahli makan, berat badan naik. Makannya banyak stres. Ditanya lagi sama temennya. Kenapa kamu jadi seperti ini? Gaji gak cair, tunjangan hilang. Dana pensiun amblas. Kenapa? Perusahaan saya bangkrut ternyata. Ternyata perusahaannya bangkrut. Temennya ketawa. Loh kamu kok ketawa kenapa? Rasain. Loh kok rasain kenapa? Loh kamu musyrik. Musyrik gimana? Loh kamu minta rezeki dari perusahaan, makanya Allah marah salah kamu. Minta rezeki dari Allah. Jangan dari perusahaan. Kamu seperti orang gak punya Tuhan saja. Yang ngasih rezeki Tuhanmu, bukan perusahaanmu. Perusahaan selalu bangkrut, perusahaan selalu hancur. Allahmu selalu ada. Tenang gitu loh bro. Kata temennya, kamu ngomong tenang-tenang saja. Punya duit, aku enggak loh. Setan ini. Setan itu modennya begitu itu ya. Modennya bang? Begitu. Nah ini banyak orang sekarang kehilangan Tuhan. Banyak orang kehilangan Allah. Kehilangan Allah ngeri. Yang dipegang itu bukan imannya. Yang dipegang adalah ikhtiarnya. Yang dipegang adalah usahanya. Sementara mu'min itu gak boleh begitu. Mu'min yang dipegang Allahnya. Yang dipegang Allahnya. Kemudian diiringi dengan usaha-usaha. Itulah definisi niat. An-niyah kasdusye muqtarinun divialih. Niat adalah menuju sesuatu, punya keinginan, punya harapan, yang langsung diikuti dengan aksi, diikuti dengan usaha-usaha. Sampai jumpa di video selanjutnya.